hai 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 Halo balik lagi bagaimana di channel kebahagiaan kalian channel kesayangan kalian dan channel paling favorit kalian di lem kreatif ah wah wah ini eh gua sedikit ini ya first impression gua pertama kali main Black Desert Mobile Black Desert ya sorry bukan Black Desert Black Desert Mobile dan eh gua jujur gua nubi ya gua nubi untuk game ini ataupun game MMO sejenisnya ya karena emang gua bukan gamer bat e3 buat kalian yang udah pernah main Black Desert Mobile ini sebelumnya mungkin di server Japan atau di server Korea kalian bisa mungkin bantu bimbing gua ya misalnya ada yang salah atau apapun yang gua katakan itu kalian bisa langsung bisa aja comment sebebas apapun kalian bully gua juga boleh ya gua main lagi dengan Evan ya di video pertama gua tentang Black Black Desert Mobile ini eh ini kebetulan ini char gua ya jadi gua milih kelas Giant nanti rencananya kalau ada char baru jadi gua enggak enggak terlalu cocok ya untuk kasih yang lain gue rencana buat eh anti kalau misal ada update dan kalau baru gua mau rencana ingin bikin satu char cewek cuma mungkin kelasnya masih agak jauh ya cuma ya nanti aja deh nanti karena kita bisa diberikan slot tiga gratis untuk bikin kelas ya untuk bikin kelas kita bisa dibikin slot gratis ini car gua ini kuda gua gua bisa naik kuda sobat oh gua bisa naik kuda ini first impression gua maaf ya jika grafiknya agak-agak sedikit low ini padahal gua udah settingnya settingnya udah lumayan ya setennya settingnya gua udah balance ya gua juga udah coba balance semaksimal handphone gua bisa memampunya banget ternyata masih aja lumayan agak burik ya oke buat kalian yang pertama kali main eh Black Desert Mobile Black Desert Mobile ini ataupun ya game guys ini gue bakal share yang gua temuin ya yang gua temuin dan menurut gua penting ini kebetulan gua udah di kota kota baru dan car gua ini udah level hei kenapa itu gila ya realistis ya ada petirnya juga sobat lagi hujan woi ini ketemu eh ini ada siluan eh bukan ya ternyata jadi gua nemuin sebuah ini ya sebuah penemuan baru wis juga penemuan baru jadi yang menurut gua penting buat para pemula ya jadi eh disini banyak banget komponen buat menambahkan combat power kita ya atau istilahnya biasanya CP banyak banget elemennya eh dan gua pingin ini ini temuan ini kecil sebenernya cuma kalau kalian enggak dari awal yang enggak enggak dari awal kalian tahu kalian bisa agak ketinggalan ya ketinggalan nanti buat saat kalian leveling fokus leveling ke atas kalian agak ketinggalan jadi kalau saran gua sih untuk bang paru pertama kali main itu mending kalian fokus ke main quest ya main quest itu biasanya ada di sebelah sini dan itu tuh selalu urutan enaknya disini tuh dia selalu urutan dan bisa sih sebenernya ada set quest dan itu kalian bisa lompat ke set questnya cuma ini bisa urutan dan kalau kalian urut itu kalian bakal sekalian menambahkan ya semacam encyclopedia ya ada ada disini namanya adalah knowledge nah knowledge ini itu menambahkan macem-macem ya ada semacam kayak status juga status yang ditambahkan ke combat power kalian ya misal contohnya ada penambahan attack plus satu lalu ada penambahan ini ya ada attack lagi ya ada attack ada max HP plus dua nah ini banyak banget eh mungkin nggak bisa gua jelasin satu-satu gua bakal nyoba jelasin yang sekarang berhubungan sama NPC nah NPC ini kita bisa lihat ada di sini ya di knowledge lalu di character nah di character ini juga ternyata ada ya ada semacam stat ya lumayan ini statnya ada kayak defense plus satu max HP plus dua attack plus satu ini ada defense lagi ada attack lagi dan ada macem-macem ya sobat ini sebenernya kalau kalian ngikuti main quest itu bakal ketemu cuma ada beberapa NPC yang emang tidak ya ya mungkin kalau kalian udah para pemain yang udah senior ya sebelumnya kalian bisa komen kalau misal statement gua ini salah jadi ada bawa-bawa nah sekarang gua mau tunjukin cara gampangnya ya kita bakal menuju kota kedua gua ini pindahnya pun itu enak banget lumayan sobat jadi ini ton kedua gua jadi ton pertama itu buat yang awal-awal itu namanya balenos lalu ton keduanya adalah serendia nah ini untuk menuju ke ton kedua ini kalian tidak bisa kecuali kalian harus ngeikutin si main questnya jadi nanti ada semacam pas atau tiket buat pindah tahunnya nah sekarang gua mau tunjukin ke knowledge buat di character nya ya khusus untuk temen-temen yang eh belum belum menamain ya karena kalau udah udah menamain masih datang ya jadi kita bakal cek di sini ada ke knowledge nah ada di character ini ada beberapa yang kebetulan di tonnya ini ya di tonnya ini kita kita bakal coba cek apa aja contohnya kita lihat misalnya ada tipsnya disini Oh ini ada main oke Hai Oke Heidon nah ini contohnya ini ada di ton Heidon cuma kita enggak tahu ya posisinya dimana ini gua kasih cara biar lebih cepet ya Jadi kalian nggak usah muter-muter atau nyariin si NPC ini nah caranya gimana itu kita memanfaatkan ada yang ada di menu map sini ya jadi di sini menu mapnya ada list nah ini tanda NPC yang ada di ke knowledge itu tandanya ada berupa eh tanda tanya ya Tandanya ada berupa tanda itu Oh gua ngomong apa itu entah ya ini kalian bisa lihat ada di sebelah kiri kalian kiri atas kalian ini kalian bisa ekstennya bisa kalian luasin nah buat me ini ya buat memenuhi kiri atas kalian simbolnya itu ada semacam kayak buku dan ada ya ini ya ada tanda tanyanya itu ya bener ya ada tanda tanya nah sekarang gimana kita bakal coba langsung ke salah satu NPCnya jadi kalian tiga simpel kalian tinggal klik aja jadi kalian buka mapnya kalian lihat di list kalian buka lalu kan tinggal kunjungnya habis itu kalian tanya nah kita coba tanya ya kita talk di sini udah tuh kan bener jadi ini menambahkan si tadi ya ke knowledge tadi jadi gua udah nambahin ke knowledge tadi contohnya tadi Lara kalian sempat inget nggak tadi Lara itu ada nggak Lara ati kita cek di sini Lara wadah namanya Edan cobat wah ini ada kan ada Lara dan ternyata bener bisa nah sekarang kita kita coba next aja lanjut kita sebelumnya kita nah eh oh tidak bisa jadi jadi ada NPC yang emang ngasih kalian pot ya biasanya tandanya itu ada tanda pot di sebelah kirinya itu ada icon pot Nah itu kalian misalkan kehabisan pot karena emang disini tuh tidak bisa region ya kalian kalian untuk permainan game ini kalian mengandalkan semuanya mengandalkan pot potnya seperti ini jadi mengandalkan pot tidak bisa region jadi kalian harus minimal kalian harus request ke support yang ada tombol icon poisnya itu untuk minta hariannya jadi kayak minta jumlah pot ya kayaknya ya Iya bener-bener lalu kita lanjut ke NPC kedua sekarang kita ke Grace Lauren kita coba ya kita cek ke Grace Lauren sekarang Grace Lauren itu belum ada ya Singgol sih tadi belum ada di Grace Lauren nah kita lihat Grace Lauren ini oke mana ya oh wow 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 ini Grace Lauren masih belum ada ya XP gain 1% oke kita langsung cocah kita ajak dia ngobrol dan wah bener kan tambahin ke knowledge ini sebenernya hal simpel yang mungkin buat para pemain yang udah lebih tahu ya itu bakal ngerti ya cuma ini menurut gua yang pemain newbie di black desert mobile ini penting banget karena menurut gua kalau udah level tinggi itu pasti males ya apalagi masing-masing town itu tuh punya jadi kalau kalian udah ini kan world map-nya udah banyak tuh nah kalau kalian udah sampai di ujung kalian biasanya kadang agak-agak males ya untuk balik lagi jadi menurut gua sih perlu nyicu-nyicu sedikit ya sekaligus kalian fokus ke main quest ya mending kalau kalau gua sih fokus ke main quest karena ini contohnya gua ini masih level sebentar mana ya car gua nah car gua ini masih di level 22 jadi kalau kalau saran dari temen gua tuh mending kalian fokus ke main quest kalian jangan grinding dulu kalian bisa grinding offline disini cuma mending kalian main quest dulu selagi kalian bisa online kalau misal kalian nggak bisa online baru kalian offline grinding ya offline grinding ini eh sebenarnya buat kalian baru main offline grinding ini bisa kebuka itu jika eh sebentar gua lupa ya offline grinding itu kalau nggak salah Hai Oh salah gua hahaha Oh iya iya gua lupa gua bagi offline grinding itu bisa dibuka setelah kalian eh ini yang lawan boss kedua boss kedua itu namanya apa namanya adalah nah ini boss kedua gayet boss kedua gayet ini kalian bisa dapetin kalau gua sih lupa ya dimana intinya kalian ikutin aja main quest nanti kalau sebelum kalian perpindahan ke ton kedua ini kalian pasti akan menghadapi si boss gayet ini dan baru kalian bisa melakukan offline gerindingnya sobat hai oke terima kasih eh sebelum gua tutup gua bakal mungkin next video ini gua bakal menunjukkin kalian gimana cara nangkep kuda ya eh ini sebenarnya agak-agak apa ya agak-agak tidak masuk akal cuma ternyata ada pasif ya ada pasif semacam yang buat nambahin stat ya di kuda itu nah ini gua kebetulan gua ada di camp gua jadi kita juga punya camp sobat nah ini camp gua jadi camp gua udah lumayan gua luasin ini tapi masih belum rapi ya jadi ada camp-camp ini disini kayak kalian kalian bisa nyewa nyewa worker atau nyewa pekerja dan pekerja kalian tuh bisa kalian kalian suruh-suruh ya semacam kayak gitu nah gua bakal coba nanti mungkin next video gua bakal ngobrolin tentang bagaimana nangkep kuda nah ngapain sih kita harus nangkep kuda nanti mungkin bisa kalian lihat di next video jadi ini semacam klunya ya ternyata ada skill kuda dan itu per tire nah ini kalian bisa lihat ya ini gua bakal ya ini sebenarnya kalian juga bisa lihat ya kalau kalian main sendiri nah ini ada tier 2 dan 3 dan ini nambahin wow nambahin jadi kalau kalian punya kuda dengan tier 5 itu menambahinnya lumayan banget ini sobat startnya ya wah dan bagaimana cara untuk mendapatkan tier 2 ya sedangkan kalau kita nangkep itu selalu tier 1 emm nanti gua bakal coba next video gua bakal ngejelasin tentang nangkep kuda dan gimana asiknya serunya nangkep kuda ya hahaha oke terima kasih dan see you on the next video bye bye